Jorong Telawih, Kecamatan Luwak, Kebupatan 50 Kota, hingga saat ini terus menggeliat. Ya, usaha yang berbahan baku air niro tersebut merupakan salah satu UKM yang tidak terdampak akibat pandemi COVID-19. Sebagian usaha kecil dan mendengah, UMKM di Sumatera Barat banyak yang terpaksa gulung tikar saat terjadinya pandemi COVID-19. Dabun hal itu tidak terjadi dengan usaha gula semut milik kelompok pasyarakat di Jorong Telawih, Nagari Labuah Gunduang, Kecamatan Luwak, Kabupaten 50 Kota. Hingga saat ini, pangsa pasar usaha gula semut terus meluas, bahkan hingga provinsi tetangga seperti Riau. Damanik, Ketua Kelompok Tandi Mutiara yang khusus membuat gula semut mengatakan, salah satu penyebab bertahannya usaha ini di tengah pandemi dikarenakan bahan baku gula semut yang mudah didapat. Pelaku usaha gula semut juga mengaku cukup kesulitan memenuhi tingginya permintaan pasar setiap bulannya. Karena pengolahan gula semut di daerah ini masih bersifat tradisional. Selain itu terjadinya perubahan pola konsumsi manis di tengah masyarakat menjadikan gula semut mendapat tempat di hati masyarakat. Dari Kabupaten 50 Kota, Eduard TVRI, Sobatra Barat.